Hai lagi semuanya, selamat datang kembali lagi di Bitcoin Update Untuk Bitcoin Update hari ini kita juga tambahkan XRP Update Jadi teman-teman sekalian pasti tau ya di previous video FTM Saya ada request ya sama teman-teman Kalau kalian agree mungkin untuk kita ngebahas sedikit seputar XRP Saya cuma minta kalian komen dan ternyata banyak juga yang komen ya seputar XRP ini Dan kenapa kita pengen bahas sedikit soal XRP Karena sebenarnya ada situasi yang cukup menarik untuk teman-teman perlu ketahui Ya ini berhubungan dengan progres jalannya persidangan antara Ripple melawan SEC Dan kita akan coba sampaikan melalui video ini Mungkin di awal kita akan ngebahas sedikit tentang XRP Baru kemudian kita tutup dengan Bitcoin So teman-teman sekalian case terbaru yang menarik adalah Ripple bisa dibilang ya Ini dalam posisi win streak nih against SEC Yang menarik adalah SEC itu mendismiss ya Dismiss tuh bahasanya apa ya Kayak istilahnya misalkan saya sudah mengajukan sebuah tuntutan pada XRP Lalu tuntutan itu saya cabut ya kira-kira seperti itu teman-teman Jadi kemarin US Securities and Exchange Commission atau SEC itu mencabut ya Case terhadap Ripple berhubungan dengan specifically bukan Ripple-nya atau company-nya Tapi berhubungan dengan Brad Garlinghouse selaku CEO daripada Ripple Labs Dan juga Executive Chairman Christian Larsen Jadi disini dijelaskan bahwa SEC pada tahun 2020 itu menuntut atau mengajukan ya Sebuah tuntutan berhubungan dengan Istilahnya berhubungan dengan atau menuduh ya Sebuah perusahaan The company Sebuah perusahaan ya The company and principal executives of selling over 1.3 billion dollar In an unregistered ongoing digital asset securities offering Jadi intinya pada saat itu Brad Garlinghouse dan juga si Larsen ya Itu dituduh melakukan aktivitas penjualan terhadap unregistered securities asset offering Yang waktu itu dilakukan oleh Ripple Jadi sekali lagi teman-teman Ripple ketika dia menjalankan ICO ya atau Initial Coin Offering Itu dianggap sebagai merupakan bagian dari aktivitas securities Permasalahannya adalah yang saat ini Sudah dibuktikan berkali-kali oleh Ripple adalah Mereka tidak pernah menjalankan ICO Bahkan menariknya faktanya adalah Ethereum yang justru malah menjalankan ICO Itu dianggap bukanlah securities oleh si SEC Dan itu dibuktikan melalui rekaman salah satu Apa ya kalau kita bisa bilang ya Rekaman salah satu kepala daripada SEC beberapa waktu lalu sebelum Gary Gensler Makanya waktu itu sempat hot dan akhirnya Judge Torres atau hakim ya Yang mengurus ya permasalahan atau persidangan antara SEC dengan Ripple Itu akhirnya menyetujui bahwa Ripple bukanlah securities Ya itu yang menyebabkan Ripple beberapa waktu lalu atau XRP beberapa waktu lalu itu nge-pump sangat signifikan sampai hampir mencapai 1 dolar lagi Dan kemudian koreksi berlanjut Ya karena memang dasarnya si sidang ini tuh belum selesai Cuman ini adalah salah satu kemenangan yang bisa dibilang cukup signifikan Karena artinya SEC mengakui bahwa ada ketidakjelasan antara Garlinghouse dan Larson Dalam tanda kutip yang menjual sebagian besar ya Daripada XRP atau Ripple mungkin disini dan dianggap sudah melanggar aturan tentang yang namanya securities ya Lebih kurangnya seperti itu teman-teman Dan dengan demikian Posisi ini harusnya bisa dibilang cukup positif untuk XRP dalam beberapa waktu ke depan Tapi kalau misalkan kita berbicara untuk jangka menengah ke jangka panjang Ini bakalan lebih menarik lagi Karena kita tahu posisinya Ripple saat ini tuh Bisa dibilang ya semakin terlihat tidak bersalah Jadi memang tidak sesuai dengan tuntutan dari SEC juga Bahwa mereka adalah securities Dan dalam tanda kutip disini mereka adalah cryptocurrency atau crypto asset Ya lebih kurangnya seperti itu Jadi teman-teman sekalian ini adalah satu buah kemenangan besar juga Akan tetapi permasalahan belum selesai Ya jadi XRP mungkin dalam waktu dekat ini akan tetap tertekan Nah cuma buat teman-teman nih yang percaya banget ya dengan XRP-nya Jadi kalian XRP Army ya kalian harus tahu juga bahwa secara price action Sebenarnya XRP itu menarik ya Teman-teman sekalian lihat di time frame daily Kita bisa katakan bahwa XRP itu sebetulnya masih bergerak dalam kondisi yang cukup bullish Terutama dari time frame weekly dengan berlanjut ke time frame daily Ya taunya dari mana ketika kemarin itu diumumkan XRP menang melawan SEC Dalam tanda kutip dinyatakan tidak bersalah Atau dinyatakan bukan securities oleh Judge Torres Itu menyebabkan XRP naik begitu signifikan Setelah melalui proses koreksi yang begitu panjang XRP itu bertahan dengan kokoh dan solid Ya tepat di atas level demandnya ya teman-teman sekalian Di sini time frame daily Jadi tepat di atas area demand Dan kalau kalian lihat lagi Ini kita bisa anggap sebagai proses konsolidasi Nah menariknya adalah ketika konsolidasi terjadi di dekat area demand zone Itu sebenarnya kita boleh wanti-wanti Dalam tanda kutip ini ada kemungkinan Market sedang diakumulasi bigger players Makanya mereka gak mau harganya lari lebih cepat Mereka butuh harganya steady, stabil Jangan sampai kemana-mana dulu Karena kalau misalkan nantinya lari Ini bakal menyebabkan publik FOMO buying Dan akan menyulitkan mereka untuk melakukan yang namanya akumulasi tersebut Jadi walaupun kita ngelihat Wah ini kelihatannya ada ascending channel nih Wah dia break dari ascending channel nih Kelihatannya XRP bakal 0,42 dan seterusnya nih Ternyata gak ya Masih ketahan di level yang sama Yaitu di 0,4750 Dan batas atasnya adalah di 0,5350 More or lessnya teman-teman Nah kalau kita lihat dari perspektif time frame hourly Dengan bisa dibilang dengan pengumuman yang ada itu ya Ini menyebabkan XRP mengalami rebound yang cukup masif Dan rebound ini saya gak tau ya Apakah nantinya akan dimanfaatkan oleh bigger players ya Untuk kembali mereka exit dari market Istilahnya mereka exit perlahan Atau mereka tetap istilahnya Bukan exit perlahan lah ya Istilahnya rebound yang terjadi disini Antara dimanfaatkan exit oleh retail Which is sebenarnya memang dibutuhkan oleh bigger players Untuk kembali melakukan akumulasi Atau proses akumulasinya itu sudah selesai Yang terlihat disini adalah kita punya double bottom Kemudian kita punya neckline Kalau kalian ukur berdasarkan double bottom Ya teorinya Kita ukur pada saat dia berhasil break up Well technically kita sudah mencapai target daripada si double bottom Which is kalau teman-teman sekalian merasa bahwa XRP kelihatannya bisa kena reject nih Dari level mana? Ya mungkin kalau kalian bisa lihat ya disini ada area SNR yang terbentuk More or lessnya seperti ini Ya Tau dari mana? Teman-teman lihat disini ya Ini 1 kemudian 2 rejection Dan disini sempat kehold beberapa kali Kalau di time frame 4 jam kita ngelihat ada proses bergerak di atasnya Ada proses bergerak di bawahnya Tapi kalau lihat di daily ini beda teman-teman ya Sebenarnya cukup level itu aja yang palit ya Cuman sempat sekali dia break ke atas Tapi kemudian dia langsung balik lagi ke bawah Jadi ini adalah proses fake out yang terjadi sebanyak 2 kali Sebelum harganya benar-benar reversal Nah untuk saat ini pada case-nya si XRP Kalau saya ngelihatnya memang ya secara bigger picture Buat saya pribadi As long dia di atas 0,42 Dan di bawah 0,53 atau 0,6 dolar Ini masih menjadi area akumulasi yang menurut saya cukup ideal Ya dalam tanda putih Kalau teman-teman percaya XRP masih bisa bergerak lebih tinggi Daripada level 1 atau 2 dolar Ya which is Dengan beberapa kemenangan yang ada ini Saya pikir ini sudah menjadi sebuah kondisi yang menarik ya Untuk kita pertimbangkan Bahwa sooner or later XRP bisa aja memenangkan case melawan si SEC Karena tanpa alasan ibaratnya SEC disini mencabut tuntutannya terhadap si CEO-nya itu Dan itu sebenarnya menjadi sebuah kunci Pertanyaan yang kita pertanyakan adalah Apakah statement daripada SEC itu bisa dibilang sudah terbukti salah Karena SEC tanpa sebab mencabut tuntutan itu Terhadap si CEO-nya Dan kalau kita melihat dari bisa dibilang tuntutan SEC-nya Mengatakan bahwa bisa dibilang kayak Ibaratnya saya nih ya beli saham berdasarkan IEO ya Initial Offering yang diberikan biasanya pada saat kita Oh kok IEO ya IEO itu adalah Initial Exchange Offering IPO teman-teman ya Biasanya kalau IPO kemudian istilahnya saya terima saham Dan saya terbukti menjual Ketika saham tersebut atau perusahaan tersebut Tidak terdaftar secara resmi di badan pengawasnya Yaitu tuntutannya terhadap si Brad Garlinghouse dan si Christian Larsen tadi Dan kalau misalkan dicabut Berarti udah ada satu pertanyaan Apakah jangan-jangan XRP bukan securities ya Dan itu tinggal masalah menunggu pengumuman saja Ripple istilahnya bukan Ripple ya Sorry SEC menyatakan bahwa dia tidak bersalah Istilahnya bahwa dia adalah melakukan kesalahan dan lain sebagainya Dan ternyata terbukti bahwa XRP atau Ripple ya Simply adalah cryptocurrency Melainkan bukan securities Menarik teman-teman ya Itu intinya gambaran yang saya lihat saat ini Untuk Time Frame Daily ya intinya kita masih di dalam area akumulasi Tidak cuma kita yang melihat ini sepertinya menarik Atau lebih tepatnya Bukan cuma bigger players ya Yang melihat ini menarik Tapi kita juga bisa melihat ini menarik Karena harganya konsolidasi di level yang menurut saya cukup kritikal Dan cukup penting untuk pergerakan XRP Yaitu di atas 0,5 atau 0,47 dolar Alright So mudah-mudahan cukup jelas teman-teman sekalian Seputar XRP itu ya Tadi saya agak berbelit-belit dalam menjelaskan Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep maksudnya saya ya Nah teman-teman berikutnya seputar Bitcoin Ya Something is very interesting on Bitcoin ya Saya pakai chart yang mana ya Oke This one ya I think Teman-teman sekalian Kalau kalian ingat ya Per video kemarin lah Di Fundamental Update Sedikit agak di belakang Sebenarnya saya menyisipkan ya Satu buah kunci Daripada pergerakan Bitcoin Untuk tervalidasi Meneruskan trendnya Atau meneruskan penguatannya Yang berlangsung selama beberapa hari terakhir Utamanya sebenarnya Kalau lihat di time frame satu jam adalah Ketika Saya mungkin akan gunakan chart clean aja Ya Saya pakai yang ini kali ya Ya biar lebih enak ya teman-teman ya Oke Utamanya adalah ketika kita melihat disini Ada proses terbentuk ascending triangle pattern Lalu Ter-follow up menjadi sebuah potensi rising wedge pattern Setelah dia breakdown Kalau misalkan ekspektasinya adalah Bitcoin turun Kita harus melihat dia close Di bawah area konsolidasi ini Tapi faktanya Itu tidak terjadi That's why Saya personally ya Ini saya ada trading sebelumnya di Bitcoin Dan saya menggunakan risk Yang bisa dibilang ya Sedikit lebih medium lah ya Biasanya saya trade Dengan 1% 0,75% But Previously Karena saya sempat ngelakuin sell short di Bitcoin Saya melihat ini ada opportunity Dari harga yang cukup tinggi Saya decide untuk sell short dengan risk 1% Ya which is di kisaran 28.350 adalah Ketika saya pertama kali melihat dia mulai terkonsolidasi Jadi saya decide Masuk ya di kisaran area-area ini Sekitar 28.350 Dengan stop loss tepat di atas high point sebelumnya Atau di atas body candle high point sebelumnya Di 28.800 Nah yang terjadi adalah Saya decide untuk close positionnya Sebelum hit stop loss Jadi yang terjadi pada Bitcoin adalah Saya tutup dengan kondisi minus 56 dolar Jadi kalau misalkan seharusnya Disini saya kena rugi 100 dolar Ya saya cuma rugi di tengah-tengah sekitar 56 dolaran ya More or lessnya teman-teman sekalian Dan alasannya saya melakukan itu adalah Ketika saya melihat breakout ini terjadi Loh kenapa dia tiba-tiba breakout? Ketika kita mengantisipasi potensi harga untuk terkoreksi Rupanya Memang market disini masih valid ya Meneruskan trend bullishnya Dan selama dia tidak break di bawah previous low point ini Ya memang kita bisa katakan bahwa Bitcoin belum siap untuk turun lagi Dan mungkin sebenarnya secara tidak langsung Saya lebih early aja ya Dalam entry pada Bitcoin ini Kalau saya mungkin bisa lebih bersabar ya Pada saat dia breakdown Mungkin itu akan jauh lebih baik Karena akan lebih terkonfirmasi But it is what it is ya Ketika sudah terjadi Kita salah analysis Yang penting teman-teman mengerti Dan mau rendah hati Dengan analisa kita yang salah Jadi jangan berusaha bahwa Eh gue analisa salah nih Tapi kayaknya masih bisa turun nih Akhirnya apa? Kita bermain dengan hope Bermain dengan harapan Berharap transaksi kita itu bisa pulih ya Istilahnya bisa berbalik Kembali menjadi bearish Sesuai dengan ekspektasi kita Nah itu biasanya Awal dari terjadinya Liquid ya Teman-teman sekalian Umumnya seperti itu Dan ketika salah ya Saya akan willingly untuk cut loose ya Sehingga Kalau misalkan teman-teman Istilahnya Bisa menerapkan itu dengan disiplin In the end kalau kalian game Ya kalian bisa maximize game-nya Ya for example disini Saya sempat nge-share ya Karena Ini kan berlangsung berbarengan lah ya Bisa dibilang ketika saya nge-sell short Terhadap si Bitcoin recently Dan Di saat yang bersamaan Saya juga lagi masih nge-hold posisi Di Lido DAO Atau LDO Dan sudah beberapa kali Saya close ya Close hold portion Close another hold portion Dan in the end Yang udah ter-close itu Adalah 150 dollar Dengan posisi Unrealized P&L nya Itu masih 65 dollar Jadi kalau di-compare Istilahnya saya Cut loose di Bitcoin 56 dollar Dengan saya Maintain posisi Yang running profit Itu sekitar 210 dollar Itu sebenarnya Gak ada masalah Teman-teman ya Ibaratnya Saya salah Satu dua tiga kali Sekalipun Kalau misalkan kita bisa Manage transaksi dengan baik Itu masih aman Dalam tanda kutip Portofolio kita masih Termanage dengan baik Dan sepertinya Saya sampaikan sebelum-sebelumnya Mungkin buat teman-teman Yang gak tau ya Saya itu bukan orang Yang bisa dibilang Sering kali benar ya Istilahnya Apa yang membedakan Antara trader yang Bisa dibilang profitable Dengan yang tidak terlalu profitable Atau mungkin Masih struggling Adalah Momen dimana kita masih Bergelut ya Dengan Hope Yang seperti tadi Saya jelaskan Teman-teman sekalian Jadi ketika kita salah Sebisa mungkin Kita harus menyadari Bahwa oke ini Analisi salah Kita cut loose aja Gak ada masalah Karena di next Opportunity Itu kita bisa Ngebalikin lagi Dengan profit yang Bisa kita maintain Ketika kita tepat Ya lebih kurangnya Seperti itu Jadi gak harus Teman-teman benar selalu Ya teman-teman Hanya butuh Benar 50-40% Saja Teman-teman tetap bisa Dalam keadaan profit Secara statistik Ya for example Mungkin saya kasih contoh Sedikit disini 10 kali trade Ya win rate nya Adalah 40% Itu artinya 6 kali salah Ya 6 kali salah Dan 4 kali benar Ya kan teman-teman sekalian But let's say Kalian Disiplin dengan Risk reward ratio kalian Jadi setiap kali kalian benar Itu adalah 2 kali resiko Which is Kalau misalkan Statusnya kondisi Kayak gini Berarti teman-teman 6 kali salah Hitungannya ya Dan Dikali 2 Karena Rasio Benarnya kalian Adalah 2 Ya jadi 1 banding 2 Ya kalau 1 banding 1 Mau ngapain diambil Ibaratnya kan Karena gak menarik gitu Dan In the end ya 8 kali benar Berarti teman-teman In total Anda masih bisa Plus 2 Ya Dan itu adalah Perhitungan yang Paling mendasar Sebenarnya Siko Saya bisa bilang Jadi kalau misalnya Teman-teman sekalian Bisa disiplin dengan Kondisi ini Dan Kedepannya kalian belajar Gimana caranya Memaksimiskan game Dan meminimalisi resiko Jadi kita bukan Berbicara soal 6 kali salah Gimana caranya Walaupun kita 6 kali salah Dalam analisa Tapi Lossnya kita tuh Bisa di bawah 6 kali Let's say Mungkin 3 atau 4 kali Ya Caranya adalah Dengan seperti ini Anda harus berani Melakukan cut loose Ketika kita salah Alright So Itu sedikit Ya A little bit lesson Yang mungkin saya Pengen tambahkan lagi Sisipkan lagi Berkali-kali Saya selalu ulangi Tapi memang Itulah yang Menjadikan Istilahnya Transaksi kita tuh Bisa lebih baik Ya Dibandingkan dengan Sebelum-sebelumnya Dan Walaupun kita sering salah Gak ada masalah Karena in the end Anda Tetap bisa tutup Dalam keadaan profit Alright That's a little bit Penjelasan ya Dari yang terjadi Pada Bitcoin terakhir Dan Ketika kita Aware Dengan posisi tersebut Saya juga Menyampaikan ya Bahwa Progress kita Ya Tepat ketika Saya memutuskan Untuk close positionnya Saya sampaikan Bahwa Bitcoin Itu sudah Terkonsolidasi Lumayan awet Ya Kalau misalkan Dia break Ya Di atas 28.700 Saya pikir gak akan sulit Untuk dia mencapai 30.000 dolar Testing terhadap Previous high Dan juga high point Sebelumnya Dan rupanya Langsung tercapai Ya Dalam waktu yang Lebih singkat Diluar ekspektasi saya Karena Bayangan saya adalah Dia break dulu Close dulu Retest dulu Baru kemudian Dia nanjak Tapi ternyata enggak Ya Prosesnya itu Setelah dia break SNR ini Itu langsung Dibablas Ngejar ke level 30.000 dolar Which is yang ada Di atasnya Ya Ini saya marking Seperti ini Di bawahnya saya marking Seperti ini Nah teman-teman bisa lihat Dengan clear Jadi begitu 28.700 dolar ini Berhasil di break Dia prosesnya cepat Teman-teman Gak pakai lama Dan Konsolidasi Yang terjadi terakhir ya Tepat Istilahnya Saya melakukan transaksi Dengan asumsi Pin bar ini Bisa menjadi awal Dari potensi koreksinya Ternyata saya salah Di sana Dan Prosesnya Langsung dibawa Naik ke atas Gitu ya Of course It made me Miss ya Dari potensi Untuk entry Long position But in the end Kita coba untuk Mencari alternatif Option Ada beberapa Option yang Personally saya pikir Ini bisa menjadi Peluang yang menarik Untuk dimanfaatkan Dan Dari kondisi market Yang bisa dibilang Memiliki potensi Yang cukup ideal Seperti front Misalkan contoh Salah satunya disini Ini yang saat ini Sedang Personally saya sedang Follow up juga ya Mudah-mudahan Disini bisa ada Kesempatan ya Untuk kita dapatkan gain Dan minimal Kalau udah 1 R Ya as usual Saya akan maintain Stop loss saya Dalam keadaan Break even Jadi memastikan Saya tidak lagi Dalam keadaan Ngehold Tapi dengan resiko Yang masih Tetap ada gitu ya Di dalam posisi tersebut Apalagi kalau udah Dalam keadaan profit gitu Sebisa mungkin Jangan sampai kita Give back market ya Intinya seperti itu Teman-teman Nah kembali lagi Ke posisi Bitcoin ya Saya akan lanjutkan lagi Untuk analisis di Bitcoin Jadi kalau misalkan Dengan diari tes 30 ribu Teman-teman harus aware Bahwa level ini Saat ini 28 500 Itu berpotensi Hanya akan menjadi support Ya Di atasnya Kita punya level 30 ribu dolar Dan kalau misalkan Teman-teman bilang Vin Keliatannya Bisa gak sih Ini dikatakan dengan Head and shoulders Jawabannya Ya Memang kita masih ada resiko Terhadap potensi Bitcoin Untuk turun Dalam Pergerakan yang Sangat-sangat-sangat Impulsif Kenapa demikian Karena saat ini Every people in the planet Harusnya ngelihat Bitcoin Sebagai potensi Untuk nanjak Bahkan kalau kalian Udah mulai ngelihat Judul Early bull run lah Dan Macem-macem ya Berarti kita tahu Bahwa sentiment market Sudah mulai shifting ke buy Dan ketika sentiment market Sudah mulai shift ke buy Ini artinya Ada kesempatan Untuk bigger players Bisa keluar dari market Ya Karena ada cukup order Untuk mereka Bisa exit Dan Saya pikir ini adalah Posisi yang cukup ideal Untuk itu terjadi Oke Tapi ini baru teori konspirasi Teman-teman ya Kita gak tahu dengan pasti Apakah bigger players Akan exit dari sini But For me Ya Selama posisi secara struktur Utamanya time frame 4 jam Itu masih dalam keadaan bullish Teman-teman Bisa dibilang ya Cukup ikutin Pergerakan yang ada Ya Secara struktur Jadi kita jangan coba Untuk menebak-nebak Atau Menyebut Di sini nih Kayaknya topnya nih Enggak-enggak Di atas lebih dikit Kayaknya topnya nih ya Jangan coba-coba Untuk melakukan itu Karena ketika kita melakukan itu Permasalahan buat kita adalah Kita jadi gambling Ya Kita jadi mencoba Menebak-nebak Dimana nih pucuknya Dimana nih pucuknya Padahal ya Selama memang secara struktur Masih bullish Yaudah Biarkan Ini sama aja Kayak orang berusaha Untuk nebak Dimana topnya XAU Dalam beberapa hari terakhir Ya kan Mungkin orang mikir kayak Nggak mungkin nih Naik terus Pasti ada koreksinya nih Oh ini dia nih Saatnya koreksi Ini dia nih Saatnya koreksi Ternyata enggak Selama satu minggu penuh Kalian bisa lihat Gold naik Begitu sangat Signifikan Tinggi banget Dan weekly candle-nya aja Closing dalam keadaan Yang sangat-sangat Extremely bullish Ya Menariknya sebenarnya adalah Kalau kalian lihat ya Naik impulsif Turun korektif Naik impulsif Turun korektif Sampai kembali ke low point sebelumnya Dan dia manjak impulsif Kalau time frame weekly Kalian udah lihat nih Ini posisinya Dia udah strongly bullish Karena dia udah break Terhadap Bisa dibilang ya Kayak proses koreksinya gitu ya Jadi Sellers no longer in control Dan saat ini Kalau buat temen-temen Yang mungkin trading di gold ya Saya sarankan anda Perhatikan baik-baik Area ini ya Ini saya marking dengan Garis yang banyak sekali Karena itu adalah Resistance yang sangat tebal Kalau minggu ini Dia bisa closing di atas itu Atau bulan ini Dia bisa closing di atas itu Saya pikir gold Bakal balik sampai di atas 2000 dollar Dan itu akan sangat Menarik ya Berbicara untuk Kondisi market Karena Kemungkinan besarnya Perang berarti Tambah memanas Dan posisi Daripada aset-aset beresiko Seperti bitcoin Atau stock market Mungkin akan ditinggalkan Dalam tanda kuti Bukan ditinggalkan sih Lebih kepada Dihiraukan ya Untuk sementara waktu Karena mereka akan Lebih prefer memegang aset Yang sudah terbukti Sebagai safe haven Itu aja dulu Temen-temen Not pentingnya Oke So for now Bitcoin closing time frame 4 jam Menunjukkan adanya Pingbar Menjelang testing KMA8 Ini artinya Somehow Buyer still strong Dan ingat temen-temen Bitcoin saat ini Masih kontra loh Dengan S&P 500 Dan Nasdaq Ketika keduanya Sama-sama dalam keadaan bearish Cuma bitcoin disini Yang malah bullish Ya ini mungkin timbul Jadi sebuah pertanyaan Apakah bitcoin Sudah mulai Dianggap Sebagai aset Safe haven juga Ya Itu masih jadi pertanyaan Misteri besar Buat kita semua Tapi Dari saya Remindernya adalah Guys Kita udah nyampe Ke area target 30 ribu Kalau kena rejection Kalian harus aware Potensi bisa terjadi Head and shoulder Seperti yang tadi saya jelaskan But as long Struktur Time frame 4 jam 1 jam Itu masih dalam keadaan bullish Maka tidak perlu khawatir dulu Yang utamanya Kalau time frame 1 jam disini Anda bisa lihat Ada level Area demand ya Kalau kita bisa bilang Dan exponential moving average 21 Selama disini Masih mempertahankan bitcoin Untuk Tetap dalam keadaan bullish Yaudah Kita ikutin aja Oke So itu dia penjelasan dari saya Mudah-mudahan Informasi ini bisa tersampaikan Dengan baik Karena saya melihat Market sudah mulai Cooling down juga Nanti kalau misalnya Dia break di atas 30 ribu Itu baru kita bikin video lagi Berbeda ya Karena kita perlu Responding Posisi market Yang kemungkinan Menginvalidasi Sehat and shoulders Alright So God bless Buat teman-teman semuanya Sampai jumpa kembali Di update berikutnya Dan Happy weekend guys Cheers Bye-bye Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali